yes Jakarta chapter salah satu personil Trioli Bales pernah mengatakan bahwa ini lagu yang dahsyat dari Rita Effendi menempis bayangkasih pernah tahu rock lagu ini rock cik 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 pernah denger aja cuman enggak terlalu hafal sih enggak terlalu masih ya asing tapi pernah denger pernah dengar pernah dengar jadi memang ini masa-masa gue dulu di hits banget lagu ini memang liriknya dasyat banget menepis bayangkasih kayaknya bayangan kekasih dia tuh dia paksain lu tahu kan kalau kata Iwan Fals tuh apa ya Gimana gua pergi lu ada nongol di situ gitu itu butuh pengertian yang dalam sih kayaknya Iya tapi sebenarnya juga itu sebuah kebodohan maksud lu gimana seharusnya kan yang selalu berada bayang-bayang itu Tuhan bukannya kekasih kan kata Tuhan ingatlah aku banyak-banyaklah ingatlah aku boroboro inget yang inget kekasih doang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak enak nih enggak meci enggak meci enggak tema malah iya eh iya enggak apa-apa sih nggak masalah juga gitu manusia kan tempatnya salah tempatnya salah tempatnya hilaf gitu Iya tapi juga bisa jadi apa-apa ya Iya memaafkan juga boleh gue malas deh jadi kita masuk lagi ke tema tadi lah iya lu ngomongin sex on the car tiba-tiba sex on the car ya enggak apa-apa itu kan suara hati dong oh iya enggak bisa kita nggak bisa menilai wah Heru Rahman gila enggak belum tentu itu kata lu tapi kata Tuhan gua gua bisa jadi beda gitu berarti lu bisa jadi apa aja gua kan bukan siapa-siapa sebenarnya tapi gua bisa jadi siapa aja gitu dalam banget nih dalam banget gua enggak tahu dia mau cerita Badung lu cabul lu ayo gue jabanin ya jabanin gua tahu semua cuman gue jadi segen kayak ngomong-ngomong kiali gue gitu enggak 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 ya santai 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 ya Rok pernah nggak lu inget lagu puter lagu nggak sih pada saat lu melakukan misal misalnya nih ya dari temen-temen lu cerita pada saat dia melakukan apa tadi apa ya blowjob ya blowjob ya bahasa sopannya blowjob nggak usah disebutin jamun gua udah enak banget gua dengarnya apa sih sebutnya mpong mpong hahaha cuma lima menit berubahnya itu lu sambil denger lagu nggak atau gimana iya pastilah 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 sambil sambil denger lagu kesannya norak banget tuh fokus banget iya kan terus bunyi klakson nggak enak gedein lagu yang yang bisa mengingatkan kita berdua gitu ya iya 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 paling-paling ada satu momen dimana selain aktivitas kegiatan itu ya kan si blowjob ini gitu ada satu satu apa ya bisa dibilang back sound kali ya iya back soundnya gua masang lagu-lagu saxophone biar suara-suara yang tidak alami itu nggak kedengeran gitu ya iya ketepak-tepaknya kan biar ketutup gitu kan hahaha oh 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 kilometer berapa ya kalau begitu ya kalau blowjob begitu tergantung dong tergantung tergantung oh situasi jalanan iya situasi jalanan gitu tapi nggak mungkin deh kayaknya di tempat-tempat macet lampu merah gitu nggak mungkin ya gua harus jujur mungkin 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 karena gua pernah melakukannya oh jadi justru di keramaian itu orang nggak kaca gimana nggak 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 nah ini bro yang kecuali kijang kijang kan kayak lemari gitu nutupnya ini hair kalau yang di mungkin yang di kalangan yang LHC misalnya 2000an ke atas lah lu manggil gua kayaknya apa sih kayak ragu-ragu hair manggil aja hair gitu mau manggil ayah emang kan nggak lu juga kayak penyanyi dangdut lu manggil gua hair lu nggak perlu bocorin semua nih hair lu jangan maksa gua untuk asli ya ayah aja kayak penyanyi dangdut hahaha kalau di jaman 2000an ke atas atau anak-anak otomotif gitu ayah gua rasa iya lu tahun 2000an ya gua tahun 80an lu tahun 80an masih ada diantara kita tuh tahun 90an yang jaman-jaman motel yang langsung parkir garasi gitu seret gitu mobil masuk tutup 90an ini iya sorry tuh sih ini di Alexis itu juga masih berlaku gitu kadang ada orang yang memang mencari fantasi aja kata kasarnya nih ya dia nggak sanggup menentukan sorry ya tahun-tahun Alexis gua udah nggak ini lah justru gua fain nanya Alexis tuh di jaman lu udah ada apa? belum? gua belum tau ya ada gua dengar tapi keimanan gua sudah berubah gitu udah nggak yang main-main gituan sorry hair gua beli buat ngopi yang udah dari tadi ngomongnya keimanan gak bener rok bener gua udah nggak yang gitu-gituan udah tobat iya lah temen banyak hair kita kesini kesini gua bilang nggak lah gitu makanya gua kan tinggal juga kan di pinggiran Jakarta gitu sengaja sorry nih jaman gua di Jakarta gua bisa pindah-pindah kafe sampai tiga kali gitu dalam satu hari? dalam satu hari wiss udah pindah sini lagi oh nggak enak nih musiknya gitu oh lu anak tajir? nggak juga nggak juga cuman kemampuan oke gitu mampu lah yang dibuang mampu lah jadi sempet juga sampai ini bicara pergaulan di tahun gua tuh gua sempet ke satu kafe kafe nya nge top juga lah namanya tuh mesen minuman kan seminuman oh maaf Pak Heri minuman Pak Heri masih ada itu wiss di labelin minuman gua yang nggak habis tapi gua udah pindah gitu loh disimpan sama dia di botolnya diapain gitu di labelin sempet lu maksudnya waktu itu lu tinggalin gitu tinggalin indah gitu cuman mereka kan dia tau nih langganan nih kalo bangset-bangset ini ngumpul nih minuman laku nih berapa tapi Heri tadi kan sebenarnya lu sempet mempertanyakan itu apa mungkin tuh lu bermain blowjob di tengah kemacetan gitu Uweher ya, gue punya pengalaman nih yang tadi gue pengen selesaiin Mungkin untuk anak-anak otomotif DB Listener juga paham lah Kan namanya kaca mobil tuh ada ininya ya Maksudnya ada transparansinya berapa persen Ya ya, yang gelap-gelap, ada yang gelap banget Nah sayangnya gue udah keburu Nebsong bro Nebsong, gue pernah diliatin lo lagi di blowjob gitu Dia di jaman 2000-an Gue ngucap istighfar gak apa-apa ya namanya Gak masalah dong Anggap aja gue orang tua lo yang ngedenger anaknya anjing Di jaman 2000-an masih ada kopaja ya Yang tadinya kopaja itu dipake di jaman-jaman gue lah gitu Buat apa nih? Mobil kijang Emang itu yang ngetop Iya, jadi ada ya gue rasa gue gak tau deh Kalau untuk anak-anak yang let's say umuran 19-25 Di saat ini juga mungkin mereka gak tau kan Di tahun 2000-an itu ada jenis kendaraan yang namanya Metro Mini Kopaja Kopaja agak tinggi lah dia ya Agak tinggi lah, minibus lah gitu Nah gue sempet pulang kuliah, gue ketemu sama bokin gue, gue jemput gitu kan Dan karena memang kondisi juga lagi hujan, grimis Apa sih namanya Udin Petot ya Udin Petot ya Itu istilah Bekasi kalau gak salah ya Udara dingin pengen ngesot lah pokoknya Ngesot lah pokoknya Ya itu Jadi serem Cuma kebetulan karena gue salah satu anak bajingan lo penganut free sex memang Waduh Ada masalnya itu ya Ada masalnya, pada masanya waktu itu Dan memang yang gak bisa dipungkirin Namanya perempuan, namanya laki-laki udah pernah melakukan hal itu Dalam durasi seminggu Pasti terasa ketika lo meet up atau ketemu pengen banget dong Nah gebleknya gue nih, be listener Kebetulan pada saat gue udah jemput kuliah Awalnya itu masih aman nih Her Oh yaudahlah, jalanan kosong Masih normal lah Kaca juga gelep Glep Kalau di jaman dulu tuh ada yang pake hoarding tambahan Udah dibikin kayak kamar ya Iya, iya jelas dong Dan yaudah mau gak mau tercinta Istilahnya bukan hoarding sekarang apa ya Iya, iya anggap lah gambarannya kayak gitu Gordon, Gordon Iya, Gordon Iya, Gordon H hoarding tuh jaman kamar ya Iya, iya jaman Yaudah, gue disitu karena memang lagi nyetir juga Dan kebetulan si Doi juga lagi pengen gitu kan Yaudah mau gak mau Dalam keadaan lo nyetir ya Hal yang paling standar ya blowjob dong Iya, iya Nah gebleknya gue, Her Kebetulan Di saat jalan itu masih lempeng segala macem Gue lupa Anjing gue bisa ereksi nih ngedenger Lo ceritanya jangan di ini Enggak dilepih-lebih kan Di dramatisir Enggak di dramatisir Jadi gue nunggin kapan Lo tau gak kenapa gue bisa ngobrol seenak ini Bayaran gue mahal Dan gue gobloknya disitu Itu yang pengen gue ungkapkan adalah bit designer Gue gak nyadar Namanya lo lagi di blowjob adalah momen-momen lo meremelek Iya, gue udah gak tahan itu, udah gak sadar gitu Berhenti di lampu merah Gue pikir aman Iya memang aman untuk standar Mobil gue sedan Iya, iya Aman, aman, aman Ketika di sebelah gue udah Gue pikir deh lampu merah masih ada Mau ada di samping gue Ya biasa melanggar lalu lintas Dia pengen buru-buru Iya Dateng kopa aja bro Wow Dateng kopa aja Sebelah kiri kanan Kiri bro Kiri dan sebelah kiri Dan kebetulan Bokin gue ini Belum sepenuhnya dia tutup kacanya Kan goblok Akhirnya Si mama itu Ngetok-ngetok kaca Kopanya gitu Gue cabut Ini gila Iya Ini gila lo kok gue geli sih Saking kaki-kaki jadi kayak baci Gila-gi gila Gila-gi gila Gue stopnya disitu Bukan karena gue ketok kacanya Terus ya Iya Ngetoknya dari kopa aja itu Mungkin dia Ya refleksi jatuhnya refleksi gitu Cuman Dia ketok kopa ajanya gitu Gue masih meremelek-meremelek Ketika gue liat ke kiri Wah mama itu udah ngumpat-ngumpat Apa sih sebetulnya Ngata-ngatain lah Gitu-gitu Gue cabut Lampu merah itu gue terobos Gitu Mokal banget Iya Lu tau bahasa mokal Apa ya Malu Iya Goblok banget Eh bukan istilah lu ya Bukan Engga tapi gue pernah denger Gue gak tau artinya Mokal banget gue Ketauan banget old schoolnya Itu salah satu lah pengalaman gue Dan itu paling biasa Gila gue turut prihatin Ngeraka Jahanam Aduh Udah headbang dulu deh Kalo gue pusing dengerin kayak gini deh Gitu 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 Gitu